Intro Musisi jaring SID resmi dilaporkan ke Polda Bali oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dia dilaporkan atas kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa pernyataan jaring SID yang dianggap mencemarkan nama baik IDI. Satu diantaranya soal menjadi kacung WHO. Syamsi menjelaskan bahwa laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Polda Bali. Bahkan jaring SID sendiri pun telah dikirim surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan. Akibat perbuatannya, jaring SID dikenakan pasal 28 ayat 2 JO pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 27 ayat 3 JO pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kabit Humas Polda Bali Kombes Pol Syamsi mengungkap jaring SID mangkir dalam pemeriksaan kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Karenanya, Syamsi menjelaskan akan kembali mengirimkan surat panggilan kedua untuk jaring SID. Ada pun kalimat yang dimaksudkan yaitu gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes COVID-19. Terima kasih. Terima kasih.